Pemirsa Panglima Teroris Poso Ali Kalora tewas, diduga saat baku tembak dengan aparat di Pegunungan Poso, Sulawesi Tengah. Ali Kalora dikabarkan tertembak bersama seorang teroris lainnya pada siang tadi. Ali Kalora diduga tertembak bersama seorang teroris lainnya oleh tim gabungan di wilayah Kabupaten Parigi, Muotong. Ali Kalora adalah teroris Poso yang memimpin Mujahidin Indonesia Timur menggantikan Santoso. Selama bertahun-tahun Ali Kalora diburu karena sering menebar teror dan menyerang aparat. Dikutip dari iNews.id, Wakil Komando Operasi Managoraya, Brigjen TNI Farid Makruz membenarkan adanya kontak tembak yang menewaskan dua terduga DPO teroris Poso. Terima kasih telah menonton!